Halo sahabat BMC ketemu lagi dengan saya Dharma di channel youtube Dharma BMC oke gimana kabar teman teman semua semoga pada sehat ya seperti saya ini yang lagi jemuran di pagi hari ini biar badan sehat dan jangan lupa minum kopi ya kopi apa ini teh bukan ini rebusan air secang teman 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 mungkin tau ya apa itu kayu secang nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial atau menata bonggol bahan bonsai bunut ya bunut pucuk merah gimana caranya biar nantinya bonggol atau perakaran itu berkarakter gitu ya bonggolnya besar terus di bagian perakarannya nanti bisa keliling gitu nah gimana caranya kita 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 belajar sama-sama ya karena disini saya juga masih belajar jadi teman teman tidak usah ragu untuk subscribe channel ini biar nantinya kita bisa belajar bersama-sama oke kita lanjut ke prosesnya ya oke teman teman kita lihat bibitnya ya karena kemarin kemarin saya sudah bikin video menata bahan yang size nya besar-besar ya jadi sekarang kita belajar dari bibit lagi kembali ke bibit atau bahan yang kecil ya dan maaf disini soundnya agak sedikit terganggu karena saya kebetulan berada di pinggiran kali dan juga disebelah ada fabrik atau mesin pemecah batu jadi agak sedikit terganggu ya ini dia bahannya teman teman kita lihat dulu ya oke nah ini dia nah bahannya cukup sederhana ya jadi dulunya saya ambil bahan ini sangat kecil ya tetapi disini sekarang lumayan sudah sedunjuk jadi kita belajar memprogram bahan dari sejak dini ya agar nantinya atau ke depannya bisa menjadi bahan bonsai yang bagus atau prospek ke depannya bisa bagus oh ya dulu saya ambil sebesar ini ya sebesar lidi sebatang ini jadi mungkin kurang lebih ada sekitar 9 sampai 10 bulanan dan disini saya tanam dengan pot ember seperti ini ya jadi lumayan besar embernya jadi agak semi ground kebetulan juga akarnya sudah turun ke bawah dan mencari dan mencari jadi agak membantu untuk mempercepat pembesaran nah ini kondisi kelilingnya ya teman-teman jadi saya enggak bisa ambil atau enggak bisa angkat bahannya karena saya masih pertahankan untuk semi ground karena kalau diangkat nanti takutnya pohonnya stress stress berat gitu jadi saya tata di tempat dan untuk kali ini saya akan lakukan apa ya membuat alur di bagian perakaran ini buatkan alur akan saya pecah langsung ya saya akan buatkan alur di bagian nakar ini dan beberapa akar yang saya akan pilih untuk yang ini saya biarkan dulu mungkin saya akan melakukan di bagian ini dan di bagian yang ini karena ini lebih dominan sekarang dibanding ini padahal dulunya sama sebesar ini sebesar yang saya tunjuk ini akan tetapi disini mungkin akarnya yang ini jadi lebih mungkin sudah turun ya perakarannya sudah turun melewati pot jadi dia mendapat nutrisi lebih jadi pembesaran lebih cepat pertimbang yang ini oke gimana prosesnya kita belajar ya untuk kali ini oh ya dulu saya pecah ini sebenarnya batang ya teman-teman ini ini dulunya batang dan saya pecah sekitar 2 cm dari sini dari ujung yang saya tunjuk ini sampai ini ini masih ada batasnya nah ini ini masih ada batasnya ini dulunya batang teman-teman batang seperti ini jadi saya pecah dari kurang lebih dari sini ya sampai sini pecah saya pecah dari sini sampai sini nah disini teman-teman bisa lihat batangnya kok bisa atau bonggolnya ini kok bisa besar seperti ini gitu nah gimana caranya saya akan membagikan tips sekarang disini gimana cara membuat bonggolnya biar besar seperti ini kelihatan balance dengan perakarannya dengan akarnya sedangkan saya disini tidak melakukan pecah pecah batang yang saya pecah cuma dari sini sampai sini awalnya nah gimana caranya saya akan membagikan tipsnya ya disini saya pernah buatkan anu buatkan alur ya atau saya lukai sesuai pecahannya ini saya ikut nah ini masih ada bekas-bekasnya teman-teman ini masih ada beberapa bekasnya saya lukai saya buang kulitnya sedikit aja buat segitiga atau V gitu ya apa ya saya sesuaikan dengan alur pecahannya ini begitu juga semuanya disini semuanya keliling saya lakukan seperti itu dan hasilnya bisa besar seperti ini ya coba teman-teman bisa bandingkan dari batang bagian tengahnya ini nah perbandingannya kan cukup lumayan ya teman-teman jadi saya akan melakukan itu kembali melakukan itu di perakarannya dengan tujuan nantinya akan saya juga pecah sementara saya akan buatkan alur dulu disini dan nantinya akan saya pecah untuk pengepresan akar ini saya belum lakukan ya nanti saya setelah pecahannya ini sembuh dan yang saya pecah sekarang baru saya akan lakukan pengpresan akar minimal mungkin segini paling segini dan ini segini baru ditanam ulang begitu juga disini mungkin nantinya akan dinolkan dinolkan lagi kita buat percabangan lagi kita buat terusan lagi nah begitu teman-teman oke kita lanjut ke prosesnya ya biar kita disini bisa belajar oke teman-teman kita bongkar dulu extensionnya ini ya biar kita lihat biar kita leluasa untuk menatanya kita bongkar dulu sedikit untuk di bagian atasnya dan nantinya saya akan tambahkan media baru ya di bagian atasnya saya akan tambahkan media baru biar lebih subur ini ada perakaran yang melintang seperti ini masih disini agak sedikit kesusahan teman-teman agak susah ya menatangnya di satu sisi saya disini keterbatasan lahan lahan ground jadi saya lakukan dengan semigron seperti ini nah ini kebetulan agak berdempetan ya teman-teman nah ini agak berdempetan nanti saya akan lanjutkan setelah prosesnya selesai saya akan lanjut biar agak sedikit mengangkang dan ini juga perlu di bagian ini juga perlu diturunkan lagi karena terlalu tinggi saya akan korek dulu medianya oke kita akan lakukan untuk di bagian ini ya jadi saya akan membuatkan alur nah begini teman-teman nah kita lakukan dengan hati-hati supaya nantinya bisa sesuai dengan harapan nah disini kita buang ya buang uploadnya kena sampai kayu enggak apa-apa teman-teman atau juga nanti akan di pecah gitu ya karena tujuannya ini membuatkan alur atau mungkin bisa juga pecah tapi jangan langsung putus gitu ya bisa dilakukan pecah yang penting jangan langsung putus disini nanti setelah ini bagian akar yang ini anu membesar dan kambiumnya sembuh yutup baru kita potong baru kita putus gitu jadi sementara kita lakukan dengan pengurangan sedikit gitu ya apa ya setelahnya mecahnya itu enggak terlalu enggak sampai habis dan nantinya ini kita bisa ganjal ganjal dengan kayu atau bambu nah disini teman-teman kalau punya bahan seperti ini jangan pecah sampai sini ya karena tujuannya nanti biar pecahnya sampai disini aja dulu kan saya pecah sampai sini tapi sekarang kita pecah sampai sini aja batas sini aja oke kita lanjut dulu nah kita udah lakukan satu nah untuk yang bagian ini kebetulan juga tadinya saya rencananya yang ini saya enggak bakalan pecah disini yang ini tapi sekarang berbalik ini yang saya akan pecah kebetulan disini di teman-teman mungkin bisa lihat ini ada akar yang bercabang ini ada cabang akar maksudnya akarnya itu udah mecah nah jadi kita bisa langsung putus langsung langsung pecah sekalian sampai sini oke kayak gitu ya teman-teman saya geser dulu kameranya sedikit teman-teman 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 oke saya sudah lakukan pecah udah selesai dan sekarang gilirannya untuk menutup kembali perakaran ini biar nantinya bisa subur kembali dan untuk bagian akar ini saya akan tahan pakai kawat yang tujuannya biar nantinya ini bisa sama rata nah gitu nah kalau sudah seperti ini kan bagus ya kelihatan oke kita tutup lagi dengan extension yang tadi kita kasih media baru lagi dan untuk media disini saya masih menggunakan pasir kali sama sekam ya 1 banding 1 dan sedikit ada pupuk pupuk yang sudah di fermentasi nah selanjutnya kita tinggal siram aja agar nantinya harapannya ini bisa tumbuh subur kembali dan bisa cepat perkembangan oke teman-teman cukup sekian dulu ya video dari saya dan nantikan video-video selanjutnya semoga bisa menghibur bisa menginspirasi teman-teman sehobi dan tidak lupa juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel Dharma BMC dan sudah menonton video ini oke kita ketemu lagi di video selanjutnya ya salam BMC salam bonsai bonsai Bali bonsai Indonesia selamat menikmati